Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Lomba Sanpan Layar merupakan acara puncak dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-65 yang digelar oleh Kejamatan Bulang. Ribuan masyarakat Batam begitu antusias menyaksikan Parade Budaya Nusantara yang digelar 6 Agustus dan merupakan agenda rutin Kecamatan Lubuk Bajah. Parade Budaya ini merupakan puncak perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-65 di Kecamatan Lubuk Bajah. Kuyuran hujan tidak menyurutkan semangat para peserta gerak jalan beregu yang dilaksanakan 7 Agustus di sepanjang Jalan Engkuk Putri. Sebanyak 574 regu mengikuti gerak jalan 5 km, 8 km, dan 17 km yang digelar pemerintah Kota Batam melalui Kantor Pemuda dan Olahraga Kota Batam dalam rangka hari ulang tahun RI ke-65. Lomba gerak jalan beregu ini dilepas langsung oleh Wali Kota Batam Ahmad Dahlan dan Wakil Wali Kota Batam Ria Saptarika. Dan kita akan memberikan bantuan kepada 12 panti asuhan yang pengelola rakyat tim yang panti karena ada juga rakyat tim yang mempanti. Majulah bersama gerakan Pramuka Indonesia Jaya 14 Agustus merupakan hari ulang tahun Pramuka yang merupakan event resmi tahunan yang diselenggarakan bekerja sama dengan Kuartir Cabang Batam. Pada puncak peringatan hari ulang tahun Pramuka tingkat Kota Batam, Wali Kota Batam memberikan penghargaan khusus kepada pembina dan anggota Pramuka yang dinilai memiliki dedikasi pembinaan dan prestasi yang membanggakan bagi daerah. Diwa Pancasila, masa depan bangsa, kami mengami ibu perdiwi, patriot sejati. 30 anggota pasukan pengibar bendera dikukuhkan. Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, bertindak selaku Inspektur Bacara sekaligus memimpin pembacaan ikrar pemuda. Pengambilan sumpah pasukan diwakili oleh pimpinan perwakilan Paski Beraka 2010. Bertumpah darah satu. Bertumpah darah satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Tepat pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, Selasa 17 Agustus 2010, seluruh lampu yang menerangi area Taman Makam Pahlawan Bulang Gebang Batu Aji dipadamkan. Hanya ada obor dan lampu-lampu kecil yang menyalah. Kami bersumpah dan berjanji, perjuangan saudara-saudara adalah perjuangan kami pula. Proklamasi merupakan buah nyata perjuangan bangsa. Tanggal 16 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting kebulatan Rekad Proklamasi, di mana kesepakatan yang ditulis langsung Insinyur Soekarno di Rengas Denklof diliputi suasana tegang menanti detik-detik proklamasi untuk kemudian diboyong dan diproklamirkan di Jakarta. Untuk direvisi dan diketik ulang kembali, lalu dibacakan pada 17 Agustus 2010 di lapangan parkir Sport Hall Temenggung Abdul Jamal Batam. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton